Intro Aksi perampokan kini makin marak terjadi dan dalam melakukan aksinya para tersangka tergolong nekat dan sadis seperti yang terjadi di sebuah bank di komplek pertokohan di jalan Batang Kuis Medan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara yang disatroni oleh kawanan perampok Pelaku yang diduga berjumlah tiga orang berhasil menggasak uang tunai sebesar ratusan juta rupiah Aksi perampok tersebut terbilang sangat cepat dan terorganisir Kronologisnya adalah dua orang perampok masuk ke dalam bank sambil menodongkan senjata api kepada sekuriti dan sejumlah karyawan bank Setelah melakukan pengancaman, para pelaku langsung mengambil uang dari dalam bank senilai 148 juta rupiah dan kabur dengan menggunakan mobil yang telah menunggu di luar Hingga saat ini petugas satuan reskrim Polres Tabes Medan masih memintai keterangan para saksi dan mengumpulkan barang bukti dengan melakukan olah TKP serta mengambil hasil rekaman CCTV di sekitar lokasi tempat kejadian Kejadiannya sekitar jam 8.15.09 Yang ada lihat berarti apa? Ya gitu lah, setelah saya keluar dari gang, sudah dengar kejadian dengar-dengar saya, katanya ada mobil di sini warna hitam pelakunya tiga orang, yang supirnya satu supirnya satu, yang dua masuk ke dalam yang satu lagi nodong, yang satu lagi nodong, yang satu lagi mengambil uangnya berkasnya Yang ditodong siapa aja? Sapang sama kasirnya Itu pakai apa? Pakai senjata api Ya, baik Jadi, memang benar hari ini ada kejadian perampokan bersenjata ya Tapi kita belum tahu itu apakah senjatanya asli atau mainan Karena belum kita dapat pelakunya Jadi, memang benar hari ini Bank PTPN diambil uangnya Itu cash box Cash box itu Sejumlah 148 juta Ya, itu aja Berapa orang pelakunya yang sudah diketahui? Masih kita selidiki, masih kita selidiki Tapi yang masuk ke dalam, yang menodongkan ke satpam dan ke teller itu satu orang Satu orang Yang lainnya di mobil, standby Ciri-ciri sudah diketahui? Nah, ciri-ciri masih kita selidiki Masih kita selidiki Tapi sudah kita ambil rekaman CCTV dari sekitar PKP Belakunya berapa orang Pak? Masih kita selidiki Tapi yang masuk ke dalam, mengambil cash box itu satu orang Pak Pak Adik Pak Pak Adik Pas lagi bank baru buka atau gimana mereka melakukan aksi? Jadi, baru buka 20 menit Mereka baru mengambil uang dari Putri Hijau Kemudian diantar ke cabang sini Ke cabang Pasar 9 sini Baru sekitar 20 menit Kemudian para pelaku masuk Dari Medan Sumatera Utara, Mutadi Tribrata TV Salam Tribrata Selamat datang di Build Cup Selamat menikmati oh